Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PJUK pada semester yang kedua ini PJUK kelas 4 Materinya adalah variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai Pada bab ini kita akan pelajari ada dua Yang pertama variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat Yang kedua variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat Untuk yang variasi tanpa alat Senam lantai tanpa alat yang pertama adalah sikap lirin Jangkit berantai Kayang Kangkang berpasangan Dan sikap pesawat terbang Sementara variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat Yang pertama adalah melompati rintangan Senam dengan tongkat Bergantung dengan kombinasi mengayun Berguling ke samping Berguling ke depan Berguling ke belakang Dan berguling di atas peti Itu tadi materi yang akan kita pelajari Untuk tujuan belajarannya Yaitu diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan latihan daya tahan tubuh Kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani Yang kedua Menjelaskan variasi latihan daya tahan tubuh Kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani Sebelum berolahraga Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Dan juga melakukan pemanasan Untuk yang pertama Kita nanti akan belajar Variasi pola gerak senam lantai tanpa alat Yang pertama yaitu Sikap lilin Kalian bisa perhatikan gambar ini Sikap lilin Bagaimana caranya? Oalnya tidurlah terentang di atas matras Jika tidak ada matras bisa gunakan alat yang lain Supaya tidak sakit ketika dibuat terentang Kedua tangan menyanggah punggung pada sisi badan Kedua tangan menyanggah sisi badan Selanjutnya Rapatkan kedua kaki Rapatkan kedua kaki Tengkuk sebagai tumpuan Ini tengkuknya Kemudian tarik kaki ke atas Setinggi mungkin Tahan dengan kedua tangan Tarik kaki sampai lurus Ujung kaki sejejar dengan bau Selanjutnya Selanjutnya Ayunkan kaki ke belakang Kemudian kembalikan ke posisi kemula Semua Buka kedua kaki Ke arah kanan dan lilin Kemudian kembalikan posisi ke atas Buka Itu Cara melakukan sikap lilin Kemudian yang kedua Lakukan gerakan ini secara disipin dan tanggung jawab Oke Selanjutnya Yang kedua adalah Jangkit berantai Gerakan jangkit berantai dilakukan berkelompok Berkelompok berarti minimal ada dua anak Dengan gerakan ini Kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan Dengan kombinasi berpindah tempat Amati gambar berikut Perhatikan bersama temanmu Gerakan tersebut Lakukan dengan disipin Tanggung jawab Dan saling bekerja sama Jika Tidak ada temanmu yang dibuat Untuk arah kanan jangkit berantai ini Kamu bisa melakukannya dengan Sendirian Jadi Hanya kaki yang diangkat Kemudian kita lompat Jangkit namanya Bagaimana cara melakukannya Awalnya Buatlah kelompok Beranggutakan empat orang Ini ada empat Kalau tidak ada Bisa tiga Atau bisa dua Kalau tidak ada lagi Sendirian Juga tidak apa-apa Nanti Yang penting kita melakukan Gerakan Melompat Apa itu Bertumpu Tolakan dengan berpindah ke empat Berdiri dalam formasi Berbanjar lurus Kemudian Setiap anak Mengangkat salah satu kaki Agar dipegang teman Di belakangnya Saat kaki terpegang Lakukan Lompatan jangkit Bersama Menempuh Jarak 5 meter Ini kalau ada temannya Kalau tidak ada Lakukan Sendirian Dengan melompat Seperti ini Sejauh Kurang lebih 5 meter Ya Kalian bisa lakukan Jangkit berantai Dengan disiplin Dan tanggung jawab Itu Untuk Pertemuan kali ini Untuk selanjutnya Ya Masih Dalam Senam lantai Tanpa alat Yaitu Kayang Dan lain-lain Untuk tugas Kali ini Lakukan Gerakan Sikap pilih Dan juga Jangkit berantai Kemudian Jangan lupa Foto Kegiatan Yang telah Kamu lakukan Dan Kirakan Di tugas Google Classroom Di tugas Google Classroom Jangan Terima kasih Sampai jumpa